Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Badan Cukai, Bares Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopol Hukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari 189 triliun. Terakhir, Komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terima kasih telah menonton!